Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih Di channel Ngaji Barang 04 Kali ini kita akan mengurai Tajwid Surah At-Tahrim Ayat 8 bagian kedua Disimak sampai akhir karena nanti di ujung Akan ada pertanyaan seputar Tajwid Dan jawaban pertanyaan hari kemarin Akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Asa Sa Hukum Tajwidnya adalah Matubi'i Muqaddat Sebab ada huruf sin Yang berharukat fathah panjang Cara bacanya Sa Sinnya dipanjangkan dua harukat Asa Rabbukum Huruf R dibunyikan secara tafkhim Karena R berharukat fathah Cara bacanya ditebalkan Dengan cara menaikkan pangkal lidah kita Rabbukum Selanjutnya Selanjutnya ada Ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf Selain mim dan ba yaitu huruf hamzah Cara bacanya Mim dibunyikan dengan jelas Jadi masih bunyi M Dan tidak perlu ditahan Rabbukum ai Berikutnya Berikutnya Ada hukum idham bi gunnah Sebab ada nun sukun menghadapi huruf ya Cara bacanya Nun dileburkan atau dimasukkan ke ya Disertai bunyi dengungan Jadi disini kita tahan dulu Huruf R dibunyikan secara tafkhim Karena R berharukat fathah Cara membacanya R dibunyikan dengan menebalkannya Ayyukafir an'kum Ang Ada hukum ikhfa aba'ad Sebab ada nun sukun menghadapi huruf kaf Cara bacanya Nun disamarkan menuju makhraj huruf kaf Disertai bunyi dengungannya Jadi untuk kaf ini Karena makhrajnya jauh dari nun Maka bunyi an'nya besar Ang Kum Bunyi dengungnya besar ya Kum Ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun menghadapi huruf Selain mim dan ba Yaitu huruf sin Maka cara bacanya Mim dibunyikan dengan M Jelas tidak ditahan Ang Kum Sayyi'atikum Sayyi'atikum Sayyi'i Ya tashdid Yang tidak didahului tanwin atau nun sukun Maka kita cukup baca dengan nabr Jadi kita hentak Kita naikkan intonasi suara kita Tanpa kita menahannya Karena ini bukan idham Karena ada hamzah yang dipanjangkan Cara membacanya A dipanjangkan dua harokat Sayyi'atikum Kum Ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun Menghadapi huruf Selain mim dan ba Yaitu huruf waw Cara bacanya Mim dibaca dengan jelas Sayyi'atikum Mim wayud Dal sukun dihukumi dengan kolkolah Surah Sebab ada huruf kolkolah Yaitu dal Yang sukunnya ini sukun asli Dan ada di tengah bacaan Cara bacanya adalah Dal dipantulkan dengan pantulan yang kecil Wayud khilakum Kum Ada hukum idhar syafawi Karena mim sukun Menghadapi huruf Selain mim dan ba Yaitu huruf jim Cara bacanya Mim kita bunyikan dengan M Jelas dan tidak ditahan Wayud khilakum jannat Jannat Nun tashdidnya dihukumi dengan Gunnah musyadadah Karena nun bertashdid Cara bacanya berdengung Tahan dengungannya kurang lebih dua harokat Jannat Ketika kita berhenti disini Hukumnya adalah Mada'arid li sukun Karena matobi'i Ketemu sama huruf yang disukunkan Karena wakuf Matobi'inya adalah Fathah panjang pada huruf nun Huruf yang disukunkannya adalah huruf ta Jika berhenti Nunnya ini panjang Boleh dua Boleh empat Atau enam harokat Asal konsisten dalam satu kali baca Jannat Jangan lupa keluarkan angin di huruf ta Terakhir Nat Wayud khilakum jannat Kalau berhenti tadi Mada'arid li sukun Kalau tidak berhenti Na Hukumnya hanya matobi'i Karena ada baris fathah panjang pada huruf nun Dan taknya tidak disukunkan Maka nunnya ini boleh panjang hanya dua harokat Jannat Selanjutnya ada hukum ikhfah hakiki akrab Sebab ada tanwin kasroh menghadapi huruf ta Cara bacanya tanwin disamarkan menuju makhrojita Ujung lidah mau disentuhkan ke tempat tumbuh gigi seri atas Disertai dengung Huruf jim hukumnya adalah kolkolah sugro Sebab ada huruf kolkolah yaitu jim Yang sukunnya ini sukun asli Dan ada di tengah bacaan kita Cara bacanya dipantulkan jimnya ini dengan pantulan yang kecil Huruf ro dibunyikan secara tarkik Karena ro berharokat kasroh Cara bacanya ro dibunyikan dengan tipis Ri Hukumnya adalah matubi'i dhohiri Sebab ada yak sukun didahului harokat kasroh Cara bacanya dipanjangkan rohnya dua harokat Ada hukum tajwid namanya ikhfa akrab Sebab ada nun sukun menghadapi huruf ta Cara bacanya adalah Nun disamarkan menuju makhraj huruf ta Disertai bunyi dengung Jadi ujung lidah mau menyentuh tempat tumbuh gigi seri atas Sambil kita tahan Mil tahtiha Jika kita berhenti di ha Hukumnya adalah matubi'i dhohiri Sebab ada alif didahului harokat fatha Cara bacanya dipanjangkan hanya dua harokat Mil tahtiha Berhenti panjang Kalau diteruskan gugur pemanjangnya Haknya jadi pendek Namanya takholus bilhavfi Kenapa jadi pendek? Karena disini ada pertemuan dua sukun Alif dan lam sukun Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca Sehingga sukun pertama dilepaskan Sehingga kalau ha baris fatha tanpa alif Pendek Alif lamnya dinamakan dengan alif lam kumariyah Sebab alif lam menghadapi huruf kumariyah yaitu hamzah Maka lam sukun dibaca jelas Al anharu An Ada hukum idhahar halqi Karena ada nun sukun menghadapi huruf halqi Atau huruf tenggorokan yaitu ha Cara bacanya nun dibunyikan dengan n Jelas Al anharu Hukumnya adalah Maltubi'i muqaddar Sebab ha berharokat fatha panjang Cara bacanya dipanjangkan ha-nya dua harokat Al anharu Huruf ro dibunyikan secara tafhim Karena berharokat dhammah Maka rohnya dibunyikan dengan tebal Huruf Tanda wakofnya namanya Adamul wakfi atau wakof mamnu Yang artinya dilarang berhenti Kalau terpaksa berhenti Maka mundur beberapa kalimah sebelumnya Al anharu Yaw harfulin Sebab ada waw sukun didahului harokat fatha Cara bacanya lembut atau lunak Yawmala La matubi'i dhuhiri Sebab ada alif didahului harokat fatha Cara bacanya panjang Lamnya dua harokat Jika berhenti di zi Hukumnya adalah matubi'i dhuhiri Sebab ada yak sukun didahului harokat khasroh Cara bacanya panjang dua harokat Berhenti panjang Kalau diterusin jadi pendek zainya Gugur madnya Namanya takhullus bilhadfi Kenapa jadi gugur Karena disini ada pertemuan dua sukun Yak sukun dan lam sukun Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca Sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasal Zai kasroh tanpa yak sukun maka pendek La yukh zillahu Lam pada lafal Allah dibunyikan secara tartik Sebab harokat sebelumnya kasroh Maka bacanya tipis Zillah La Selanjutnya alif lamnya Dinamakan dengan alif lam syamsiyah Karena alif lam Menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam Cara bacanya alif lam tidak kita baca La maltobi'i muqaddar Sebab lam berharokat fatha panjang Cara bacanya dipanjangkan dua harokat La yukh zillahu Lalu alif lamnya Dinamakan dengan alif lam syamsiyah Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah Yaitu nun Cara bacanya alif lam tidak kita baca Langsung masuk ke nun Kemudian nun tashdidnya ini Dihukumi dengan gunnah musyaddadah Karena nunnya tashdid Maka dibacanya berdengung Dengungannya tahan kurang lebih dua harokat La yukh zillahu nabi Ketika kita berhenti di huruf yang bertashdid Dan huruf bertashdidnya ini bukan huruf kol kolah Baju di toko Bukan huruf gunnah nun dan mim tashdid Maka cara berhentinya adalah pakai naber Jadi kita bentak kita naikkan intonasi suara kita Nabi Karena kalau lurus aja Nabi Itu nanti Akan samar apakah ini huruf mad atau ya tashdid ya Nabi Pertanyaan hari ini Sebutkan nama tanda wakaf ini apa Kemudian kalau kita bertemu dengan tanda wakaf ini Artinya bagaimana Sadakallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh